ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan seri Stimnas Indonesia di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini kita akan bermain dua pertandingan yaitu menghadapi Makau ya dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde kedua ya dan di pertandingan kedua nanti untuk episode kali ini kita akan menghadapi Oman kita akan bertandang ke kandang Oman untuk laga uji coba ya atau laga persahabatan seperti itu dan untuk kelas main sementara sendiri grup 7 kita berada di grup 7 ya kalau masih teman-teman masih ada yang baru mengikuti series ini ya kita berada di grup 7 ronde kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia kita saat ini berada di posisi runner-up dan sebenarnya kita sudah pasti lah menjadi runner-up di grup 7 sementara Makau sendiri 7 kali main 7 kali kalah ya dan 0 poin bahkan belum mencetak gol sama sekali Indonesia 7 kali main 5 kali menang 2 kali kalah dan 15 poin sudah dikumpulkan ya dan jikalau kita lihat ya ada sekitar delapan grup disini dan hampir semua grup sudah memastikan diri juaranya siapa kecuali grup satu masih ada Jordan Turkmenistan dan Iran yang akan memperbutkan posisi pertama kemudian ada grup 4 ya ada Saudi Arabia dan Iraq yang akan memperbutkan posisi pertama grup 4 nah ya kita tahu bahwa jikalau posisi pertama otomatis akan lolos ke final stage atau ronde terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona Asia berarti ada sekitar delapan tim dan akan ada empat runner-up terbaik yang akan lolos ke ronde final nanti ya atau ya ronde terakhir jadi kita harus menang di laga menghadapi makau ini untuk setidaknya mendapatkan poin dan bisa masuk ke dalam jajaran dan jajaran empat runner-up terbaik ya dan untuk line up nya sendiri menghadapi makau akan seperti ini mungkin saya akan coba fair attacking saja ya di kesempatan kali ini dan untuk positioning mungkin hit early cross dan slot inside seperti itu dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Indonesia maharapi makau yang akan disenggarakan di stadion utama palaran sama rinda Kalimantan Timur dan ini dia official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya akan coba pump fish atau mungkin point finger ya dan I want you pick up where you left of last time out ya jadi kita ingin para pemain bermain begitu baik seperti laga terakhir yang mereka mainkan ya dan saya akan send asisten saja untuk menghadapi wartawan di lorong pemain dan kick off walk pertama sudah dimulai Hai Elkan Bagot kali ini keluar sebola ke Yanto Basna mencoba langsung ke Andrik Firmansyah Andrik Firmansyah luasibola masih Andrik ke Gavin Kwan kali ini ya makau sendiri menggunakan formasi 41212 ya dan Witan Sulaiman harus ditarik ke pinggir lapangan dan terlebih dahulu untuk melakukan treatment karena ada indikasi dia cedera ya Egy ke Firmutaken Firmutaken mencoba nendang tapi berhasil di blok Elkan Bagot dapatkan bola kali ini masih Elkan ke Egy untung tidak offset Egy tapi ternyata terlambat membuat keputusan tadi Basit Hai jauh dan Sulaiman memang harus digantikan karena cedera Hai mungkin jikalau kita lihat di sini ya yang paling bisa dimainkan ya mungkin Paulus Tanggang ya Hai menggantikan Witan Sulaiman Hai sebuah start yang kurang baik sebenarnya dari Indonesia harus kehilangan Witan Sulaiman salah satu pemain muda berbakat tentunya Hargianto mencoba ke Andrik Firmansyah Andrik masih Andrik kuasa bola Gavin kali ini masih Gavin mencoba crossing ada Egy disitu tapi sundulan dari Egy hanya mengarah ke atas Gawang Makau tadi tentu untuk Indonesia 15 menit laga sudah berjalan bahkan 16 menit Paulus Tanggang ketengah ke Hargianto Hargianto masih Hargianto melebar ke Gavin Kwan Gavin masih Gavin kuasa bola Gavin mencoba crossing ada Egy disitu tendang dan full pembuka dari Indonesia dicetak oleh Egy Malafikri 1-0 lewat asis dari Gavin Kwan Atsid sebuah penglihatan yang begitu jeli dari Gavin ya bagaimana Egy melepaskan diri dari penjagaan pemain Makau tadi dan finishing kaki kiri yang begitu baik ya dari Egy Malafikri 1-0 Indonesia unggul ya dinyatakan tidak offset mungkin karena pemain ini ya Egy dinyatakan tidak offset dan ada free kick kalian untuk Makau harus berhati-hati berhasil diantisipasi Paulus Tanggang mendapatkan bola serangan balik dari kubu Indonesia Paulus Tanggang masih Paulus Tanggang Paulus Tanggang ya saing sekali umpan ya berhasil diantisipasi padahal ya di sisi kanan sudah sangat kosong ya seperti tadi Andik Lei Kuokwai kuase bola mencoba langsung ke depan ada Gavin dapatkan bola masih Gavin kuase bola Gavin Kwan masih Gavin Kwan ke Paulus Tanggang Andik Fermansyah masih Andik mencoba langsung ke Egy Malafikri kosong disitu Egy Egy tendang dan goal kedua dari Indonesia datang dari Egy Malafikri lagi-lagi umpan dari area kanan Indonesia begitu luar biasa memberikan suplai ke kotak penalti ya dan disitu ada Egy dan berhasil eksekusi dengan baik Andik Fermansyah walaupun sempat dibayang-bayangi oleh pemain Makau tadi tapi tetap bisa memberikan umpan yang begitu baik untuk Egy Malafikri 2-0 Indonesia unggul atas Makau di lagu kali ini 20 menit lagu sudah berjalan 4 shooting 2 target sudah dilesatkan Indonesia dan Mak Cittong center back dari Makau mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini 20 menit tersisa di bawah pertama lagu antara Indonesia menepi Makau dan Ferry Mutakin kuasa bola pemain Regen ya Ferry Mutakin Abdul Estaluhu kali ini masih Abdul Estaluhu mencoba crossing ke Bagus Kavi tendang tapi berhasil ditepis tadi sayang sekali kita akan coba cek terlebih dahulu ya untuk mentality mungkin saya akan coba membuat fullback kita lebih attacking jadi lebih sering untuk main ke depan ya dan Bagus Kavi tentu attacking jadi ya mungkin seperti itu perubahannya 15 menit terakhir di babak pertama lagu antara Indonesia menepi Makau Indonesia masih ya tentu perlu mencari goal lagi Egy Molana Fikir akan ambil freaky kali ini untuk Indonesia sudah lakukan ada Yanto bahasanya disitu tapi sayang sekali Sundulanya masih menyamping di sebelah kiri gawang Makau atau sebelah kanan gawang Makau ya kartu kuning kembali untuk pemain Makau yaitu Ceng Chau Gelandang bertahan dari Makau ya 5 menit terakhir lagu antara Indonesia menepi Makau dibawak pertama sejauh ini Indonesia sudah melesatkan 7 shooting 3 on target dan ada corner key kali ini Egy akan ambil mudah-mudahan bisa dikonversikan jadi goal tapi ya tendangan Andik Firman Syah goal ketiga bagi Indonesia juga memanfaatkan kemelut di depan kotak penalti atau di depan gawang Makau kita bisa lihat ya corner key dari Egy berhasil diantisipasi Ferry Mutapin entah itu shooting ataukah umpan ya kepada Andik tapi Andik langsung menyosor saja dengan kakinya kendangan yang butuh keras dari Andik dan berhasil goal 3-0 Indonesia unggul atas Makau saat ini Makau mencoba maun serangan Lutacong Lutacong maksudnya ke Chitong Lofai ya mencoba langsung ke depan tapi ada Gavin Kwan dapatkan bola masih Gavin Kwan mencoba langsung ke Paulus Tanggang ya berhasil melewati 1 pemain Paulus Tanggang masih 2 pemain dilewati Paulus Tanggang ke tengah ya bagus Khafi mencoba melakukan tendangan tapi berhasil diantisipasi tadi Abdul Estalu langsung ke depan Egy dapatkan bola Egy mencoba dendam ya jelas offset ya tadi Egy sehingga free kick saja untuk Makau 3 menit tambahan waktu di babak pertama kali ini dan ada free kick kembali untuk Indonesia Andik Fermansi akan ambil berhasil ditangkap dengan nyaman oleh Kuok Wai keeper dari Makau 1 menit tersisa mudah-mudahan kita bisa menambah gol ya harus berhati-hati untung ada Abdul Estalu meng-cover bola Andri Tani kali ini kuasa bola masih Andri Tani ke Gavin Kwan masih Gavin Kwan ke Paulus Tanggang Ferry Mutakin ke Egy Molana Fikri bounceran Indonesia Egy ke Bagus Khafi yang bertendang dengan gol keempat bagi Indonesia ya kita memang harus membantai dalam tanda kutip ya membantai Makau di laga kali ini kita harus tetap menyerang karena agregat gol sangat dibutuhkan jikalau kita ingin bersaing menjadi dan menjadi tim yang termasuk dalam empat besar runner-up terbaik atau empat runner-up terbaik dan Bagus Khafi membuat Indonesia unggul 4-0 di penghujung bauk pertama dan Brad sudah laga bauk pertama sejauh ini kita berhasil unggul 4-0 atas Makau kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya mengkenakan point finger dan I'm very happy with your performance out there atau I'm delayed with your performance so far keep it up seperti itu dan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua laga antara Indonesia Murphy Makau Siopeng ke Kwak Gun Wai Cheong ya Makau menguasai bola untung berhasilan sebahas olehnya untuk Basna tadi dan ada corner kick untuk Indonesia mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Egy sudah ambil ada Ferry Mutaken disitu tapi ya penalti dan Egy yang akan mengambil tendangan penalti kali ini apakah Egy mendapatkan head-tricknya untuk Indonesia di laga kali ini dan tiga gol dari Egy Murafitri di pertandingan kali ini lewat tendangan kotak penalti ya gol ketiga yang tercipta jika kita lihat ya walaupun sudah sempat tertebak tadi oleh keeper Makau ya tapi tendangan dari Egy atau tendangan penalti dari Egy masih bisa masuk 5-0 Indonesia unggul saat ini atas Makau kita perlu mencari gol lagi tentunya tidak cukup dengan 5-0 yang di trawkan untuk Makau saat ini kuak kuakman tadi ke kuakun kuakun wai cheong ke lovai lovai memberikan umpan ke ya kali ini pui cao harus berata ditunjukkan para pemain Indonesia crossing ada ruang kosong disitu harus terus segera diantisipasi sayangnya kuakun masih dapatkan bola mencoba crossing tapi untungnya ya untung tadi salah satu tendangan dari ya tendangan dari salah satu pemain Makau hanya mengenai tianggawang corner kick untuk Makau wai cheong akan ambil sudah lakukan berhasilan spasole elkan bagot paulo sitanggang kali ini keluar semula membawam serangan Indonesia serangan balik paulo sitanggang masih paulo memberikan umpan ke bagus kafi balik ke paulo sitanggang umpan yang sangat baik paulo sitanggang paulo sitanggang masih terlampau sedikit egois sebenernya tadi harusnya bisa mengumpan ke tengah ya paulo sitanggang ke feri mutakin ya salah komunikasi tadi antara paulo sitanggang dan feri mutakin ada troon untuk Indonesia abdulillah stahluhu ke paulo sitanggang mencoba ke hargianto hargianto kuasa bola melebar ke gavin kwan ke egi mencoba tendang abdulillah stahluhu tendang tapi tendangan dari abdulillah stahluhu berhasil ditepis tadi sehingga corner kick saja untuk makau atau untuk Indonesia mohon maaf dan ada troon kali ini untuk Indonesia abdulillah stahluhu ke paulo sitanggang paulo ke hargianto ada ruang tembak tendangannya berhasil di vlog tadi feri mutakin kali ini kuasa bola ke belakang ke elkan bagut masih elkan mencoba langsung ke gavin kwan gavin kwan crossing ke egi dapatkan bola egi egi mencoba tendang tapi sayang sekali tendangan dari egi hanya melebar ke sebelah kanan gawang makau ya kita akan mencoba mengadikan gavin kwan dengan manah hati ya di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita ya bisa menambah goal kembali ada goal kick untuk makau siopeng kali ini kuasa bola mencoba langsung ke depan berhasilan spasol yanto basna egi dapatkan bola kali ini kuasa bola egi mulai fikri masih egi masih egi terlalu lama pegang bola tadi egi terburu-buru ya untung berhasil dipotong serangan dari makau andik firmansyah kali ini kuasa bola masih andik 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 firmansyah mencoba ke Baguskafi umpan yang sangat baik kuasa bola Baguskafi ke tengah Baguskafi kembali mengumpan ke tengah tapi berhasilan spasi manah hati dapatkan bola masih manah hati ke firmutaken ke manah hati balik ke firmutaken 1-2 manah hati kehargaan tuh firmutaken melebar ke egi dapatkan bola egi egi abdullestaluhu tendangan ya egi sudah berada di posisi offside kita akan coba mengubah taktik terlebih dahulu ya untuk in positioning kita coba work into box seperti itu dan ya mungkin itu saja ya mungkin itu saja untuk saat ini 20 menit tersisa lagu antara indonesia marapi makau ya kita lagi lagi masih perlu goal dan ada free kick harus bisa dimanfaatkan andik firmansyah akan ambil sudah lakukan tapi sayang sekali tendangan dari andik firmansyah masih belum akurat tadi 15 menit tersisa terowin untuk makau tachiong mencoba langsung ke depan tapi ada hargianto disitu ke andik firmansyah andik ke belakang ke hargianto mencoba ke bagus kavi tapi berhasil antisipasi ya serangan dari makau leong fai masih leong fai kuase bola ke kuokun masih kuokun menyerang dari sisi kiri pertahanan indonesia kuokun masih kuokun ya tidak ada yang turun sama sekali para pemain depan indonesia mencoba tendang untuk mengenai pemain indonesia tadi terblok tendangan dari pemain makau serangan balik paulus tanggang kuase bola masih paulo masih paulo mencoba tendang tapi tendangannya tidak terarah terlalu terburu-buru ya paulo setanggang tadi mengeksekusi peluang 10 menit terakhir di laga kali ini laga antara indonesia marpi makau saat ini kita unggul 5-0 dan ada free kick untuk makau harus berhati-hati tentunya dia berhasil berhasil yang disembahkan oleh elkan bagut paulo setanggang mendapatkan bola serangan balik dari kubu indonesia mencoba ke bagus kafi bagus kafi ayo bagus kafi masih bagus kafi masih bagus kafi masih bagus kafi mencoba tendangkan gol ke-6 dari indonesia dicetak oleh bagus kafi 6-0 Indonesia saat ini atas makau masih ada waktu masih ada kesempatan kita untuk menambah gol menambah gol serangan balik dari kubu indonesia ya paulo setanggang ke bagus kafi dan ya finishing yang begitu baik seperti dari bagus kafi mengincar pojok kanan bawah sangat pojok malah tadi tendangan dari bagus kafi dan tidak bisa diantisipasi yaitu basnah mencoba langsung ke adik firmansyah sayang dipotong untung ada mana hati lastusian disitu mencoba mengubah tersisa serangan ke Egy masih Egy masih Egy kuasa bola melebar ke Abdul Estaluhu mencoba crossing ada firmutakin disitu tapi sendulan dari firmutakin tipis saja tadi mengarah ke atas gawang makau 2 menit tambahan waktu lagantara indonesia marapi makau tersisa hanya beberapa detik saja Yanto Basnah mencoba langsung ke polis tanggang dapatkan bola mengubah arah serangan ke Egy Egy dapatkan bola kali ini membangun serangan balik indonesia Egy mencoba mengumpahkan ke tangan bagus kafi sundulan yang sangat luar biasa dari bagus kafi membuat indonesia saat ini unggul 7-0 dan bagus kafi seperti yang menciptakan hat-trick di lagu kali ini ya sebuah sundulan yang sangat baik dari bagus kafi dan Egy ya crossing yang begitu baik dan juga umpan yang begitu baik juga dari paulis tanggang ke Egy monafikrim 7-0 indonesia unggul 1-1 atas makau hanya tersisa beberapa titik saja di pertandingan babak kedua Abdul Estaluhu dapatkan bola kali ini masih Abdul Estaluhu mencoba ke Egy berhasil dipotong harus ditutup tentu ya para pergerakan dari para kuman makau ya ke belakang ke Siopeng mencoba langsung ke depan tapi ada Abdul Estaluhu Egy dapatkan bola ya Egy masih kuasa bola wasit masih belum menyeu fluid tanda berakhirnya pertandingan dan berakhir sudah pertandingan antara indonesia dan makau kita berhasil menang 7-0 ya dan Bagus Kalfi menciptakan hat-trick Egy menciptakan hat-trick dan Andik ya mendapatkan 1 goal dan best performer kita Egy monafikrim di laga kali ini ya kita akan lihat apakah kita lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia saya akan send asisten masa di kualifikasi Piala Dunia ya ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi Oman dalam pertandingan persahabatan yang disini bukan kualifikasi Piala Dunia dan untuk line up nya menghadapi Oman sendiri akan seperti ini kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Oman menghadapi Indonesia kita akan bertandang kandang ke kandang mereka dan ini sudah saya roaster dari kedua kesuasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan laptop dan saya akan coba pamfis ya go there and show me what you've got there are place up for grabs impress me mungkin sesuaikan dengan rekomendasi saja dan saya akan send asisten di kesempatan kali ini dan ini dia kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan Oman dengan jersey putih-putih sementara Indonesia dengan jersey marah putih yang kau bawa pertama sudah dimulai Al-Maqimi kuas bola ke Al-Syeh Yadi Al-Hadri kali ini menyerang dari sisi kanan pertahanan Indonesia Al-Hadri ke tengah Syekh Yadi Ya Al-Aroimi kuas bola Syekh Yadi Syekh Yadi Syekh Yadi berhasil di-block tadi tendangan dari salah satu kemen Oman satu peluang sudah didapatkan dan ada freaky untuk Indonesia di menit kelima kali ini yang ada mencoba mengambil yang jauh ke Vermutaken tapi sembilan dari Vermutatung langkah atas Gawang Oman kembali ada free kick Witan Sulaiman membobol gawang Oman di level kali ini tidak ada sangat-sangat pemain yang tidak bisa mengenangkan duel udara ya Witan Sulaiman dan Adekir Mansyah baik yang ambil yang jauh lagi-lagi dan goal 1-0 Indonesia mengambil atas Oman di level kali ini di level kali ini ada air makini ya yang terlebih dari Oman yang terlebih dari Oman yang terlebih dari ada free kick Oman kali ini Mufayni ke Sanani Mufayni ke Syahyadi Ra'id Ibrahim Saleh Ra'id Ibrahim Saleh mencoba melakukan tendangan tapi untungnya Masih mengarah ke atas Gawang Indonesia dan ada terawan untuk Oman Egy Maulana Fikri dapatkan bola Egy Mas Egy Egy Maulana Fikri ke Witan Suleiman ke Ezra Walian tapi sayang berhasil anispasi Elkan Bagot ke Mark Lok Mark Lok ke Vermutakin Egy ke Witan Witan saing sekali kontrol bola yang kurang baik sehingga bisa direbut Alhadri kuasa bola Masih Alhadri Masih Alhadri Masih Alhadri menyerang dari sisi kanan pertahanan Indonesia dibayang-bayang oleh Firmutakin Alhadri berhasil anispasi tapi Al Arohimi dapatkan bola mencoba crossing Elkan Bagot berhasil mengenangkan bola udara Andik Furmansha dapatkan bola kali ini membangun serangan balik kebua Indonesia Andik Furmansha Masih Andik Masih Andik mencoba memberikan umpan Robosen ke Witan Suleiman dapatkan bola Witan Witan mengumpan ke Ezra Walian Tendam Egy mencoba mengumpan tapi berhasil anispasi Elkan Bagot dapatkan bola kali ini Masih Alkan ke Firmutakin Marco Witan Suleiman Ezra Walian ke Egy Egy ada ruang untuk melakukan tembakan dan gol kedua bagian Indonesia di level kali ini dicetak oleh Egy Morana Fikri 2-0 Indonesia unggul atas Oman ini kita bisa lihat Elkan Bagot ke Firmutakin Marco mengumpan ke Witan sentuhan ya umpan-umpan satu sentuhan yang begitu baik dari para pemain Indonesia Elkan Bagot Firmutakin Marco Witan Ezra Walian dan Egy Maha Fikri dengan fungsinya luar biasa sekali ya serangan datang dari Kubu Oman Al-Alawi ke Syekh Yadin Hadri berhasil dan spesial Elkan Bagot Ezra Walian dapatkan bola serangan balik dari Kubu Indonesia Ezra Walian masih Ezra ya Egy begitu korsung di sisi kanan dan tendangan dari atas sisi kiri tapi tendangan dari Egy berhasil ditangkap tadi sayang sekali ya Yanto Basin juga sudah mendapatkan kartu kuning ya di laba kali ini dan dua kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasir Al-Alawi ke Syekh Yadi uang sebulah ke Syekh Yad ya Ra'i Ibrahim Shalem ke Al-Quzani Ra'i Ibrahim Shalem masih Ra'i Ibrahim Shalem mencoba tendang dan untung saja tendangannya masih belum terarah dan hanya mengarah ke atas hingga kembali cool kick saja untuk Indonesia ada Terawin Abdul Estaluhu ke Elkan Babut mencoba langsung ke depan sayang sekali Oman dapatkan bola kali ini Al-Arohimi Al-Hadri kali ini kuasi bola masih Al-Hadri mencoba ke Syekh Yadi Al-Alawi Al-Quzani memperkecil kedudukan Il-Oman saat ini di 1 1 2 keumpan Rebusen yang sangat baik dan yang terbahasnya mungkin ingin mencoba mempresi Al-Alawi sehingga memberikan ruang untuk Al-Alawi di sini di sini dan Al-Alawi memberikan upan dan cool dan ada ketika Indonesia akan ambil sudah melakukan di situ tapi sembilan masih tipis saja tadi tidak mencoba mengubah taktik terlebih dahulu ya ya mungkin counter press saya ingin para pemain kita ya ketika kita kehilangan bola kita melakukan pressing seperti itu tidak menunggu dan seperti ada terlalu untuk Indonesia 29 menit laga babak pertama sudah berjalan ya walau posisi yang dikuasai oleh Oman ya saat ini ya Raiti Ibrahim Saleh kuasai bola masih Raiti Ibrahim Saleh berhasilan kuasai oleh Gavin Kwan Gavin mencoba langsung ke depan ada Ezra Walen di situ ke Witan Sulaiman Witan masih Witan masih Witan kuasai bola Witan Sulaiman mencoba melakukan tendangan dari luar dari luar kota penalti tadi tapi sayang sekali Masih menyamping di sebelah kiri gawang Oman Masih ke menit ke 30 babak kedua atau babak pertama kali ini mohon maaf 12 menit terakhir ada pemancang ambil free kick tapi sayangnya masih belum bisa dikonversikan menjadi goal terawan untuk Oman Al-Sadi dia berhasil di blok tadi crossingnya Al-Alawi Raiti Ibrahim Saleh Raiti Ibrahim Saleh ke belakang ke Al-Alawi Raiti Ibrahim Saleh Raiti Ibrahim Saleh Raiti Ibrahim Saleh untuk Indonesia Abdul Saleh Abdul Saleh akan ambil ke Egi Mowna Fikri dapatkan bola Egi Egi mencoba dendam dan memperlebar jarak Indonesia atas Oman 3-1 Egi Mowna Fikri 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 Dari Abdul Saleh yang sekali sudah mati yang dekat masih belum membuahkan hasil untuk Indonesia Al-Alawi mencoba mohon serangan balik untuk Oman Masih Al-Alawi Masih Al-Alawi berhasil di Andis ke Adik Rumah baik sekali Adik Andik Masih Andik ke Witan Sulaiman Masih Witan kebelakang ke Kevin Kwan Yanto Basna ke Vermutakin Ya terlalu lawan pegang bola Vermutakin Al-Ghuzani kali ini kuasa bola Masih Al-Ghuzani Al-Ghuzani mencoba dendam berhasil dibukul oleh Elkan Bagut tadi Koronar kekisahnya untuk Oman kali ini Al-Hadri akan ambil sudah lakukan berhasil diantisipasi Ya Al-Ghuzani dapatkan bola Masih Al-Ghuzani berhasil dipotong empat oleh Adik Firman Sya tadi 5 menit tersisa dibukul pertama lagu antara Oman menghadapi Indonesia Ya walau posisi yang dikuasa oleh Oman ya 59 berbanding 41% tapi secara syuting kita lebih unggul kita sudah melesatkan sebelah syuting yang mau target sementara Oman baru 10 syuting satu target ya dan 2 menit tambahan waktu ada freaky kali ini Gavin Kwan mencoba ke Andik Firman Sya dapatkan bola Andik Andik mencoba dendam berhasil itu Andik ada Egi kosong disitu Ezra Wali yang memanfaatkan bola yang datang ke kakinya dan membuat Indonesia unggul 41 di hilang kali ini tidak umpan yang begitu baik dari Gavin Kwan Andik mencoba tindang berhasil di tepes Andik kembali mengumpang ke Egi berhasil di blok dan bola datang ke kaki Ezra Walen dan langsung menyenangkan saja 41 Indonesia unggul dan berakhir sudah pertandingan buat pertama sejauh ini kita unggul 41 atas Oman kita langsung ke Brashyroom untuk melakukan Paptop mungkin saya akan coba konvenger ya I'm happy with your performance ya I'm happy with the way things are going keep it up ya saya senang dengan apa yang sudah kita lakukan di bab pertama teruskan ya mungkin seperti itu dan kita langsung mulai saja pertanyaan bab kedua Raja Antara Oman Manap Indonesia Abdul Estaluhu Elkan Babot Ferry Mutakin ke Abdul Estaluhu Egi Egi Mohafikri masih Egi ke Abdul Estaluhu ke Witan Sulaiman kebalik ke Abdul Estaluhu ada ruang untuk melakukan crossing ditahan terlebih dahulu mengumpang ke Egi Egi mencoba memberikan umpan tapi berhasil di anisplasi Marko berhasil bola ke Abdul Estaluhu ke belakang ke Ferry Mutakin kelan Wali ke Abdul Estaluhu ke belakang ke Ferry Mutakin pelanggaran dilakukan oleh Raid Ibrahim Saleh kepada Vermutakin tadi dan ada terowin untuk Indonesia Gavin Kwan ke Andik balik ke Gavin Kwan langsung ada Ezra walau disitu Ezra masih kuat semula Ezra Vermutakin ke Andik mencoba melakukan syuting tapi diberikan selesai pemain Andik Indonesia atau Andik Rumansia sudah berada di posisi offside sudah memasuki menit ke 57 saat ini kita masuk gul 41 15 menit laga beba kedua sudah berjalan ada corner kick untuk Oman kali ini Raid Ibrahim Saleh akan ambil sudah lakukan berhasil dan spesial akan bagut Witan Sulaiman dapatkan bola kali ini masih Witan masih Witan membangun serangan balik Indonesia Witan Sulaiman masih Witan Sulaiman Witan Sulaiman berhasil mencetak call keduanya di laga kali ini dan 51 Indonesia unggul atas Oman skill individu yang begitu baik dari Witan Sulaiman dari Witan Sulaiman dan finishing yang begitu tenang melakukan chip finishing tadi warga sekali Witan Sulaiman 51 Indonesia unggul saat ini terawin untuk Oman Raid Ibrahim Saleh kali ini ke Al-Hofri mencoba langsung ke depan Al-Khan Bagut kembali menangkan dua lidara tadi Al-Roy mencoba crossing kembali ada Kevin Kwan disitu Andik Furman saya dapatkan bola membangun serangan balik dari Witan Indonesia kali ini Andik Furman saya masih Andik masih Andik mencoba memberikan umpan Witan Sulaiman tapi berhasilan spesial langsung ke depan saja ada Al-Ahmadi tadi Al-Jabri kali ini kuasa bola masih Al-Jabri Al-Jabri masih Al-Jabri melebar ke Al-Mukbali ya serangan dari kubu Oman Al-Mukbali masih Al-Mukbali ke Al-Jabri ke Al-Khuzani Al-Khuzani mencoba denang berhasil di blok tadi Mark Lok ke Anik Furman Shah ya membangun serangan Indonesia tapi terpatahkan dari Oman kembali kuasa bola dan serangan Al-Khuzani untung saja tadi tendang dari Al-Jabri masih menamping di sebelah kanan jawab Indonesia harus kita fokus untuk para pemain Indonesia khususnya di lini belakang dan terawin untuk Oman kali ini Al-Khuzani Al-Khufari berhasil anisipasi oleh Gavin Kwan tapi Al-Alawi dapetkan bola Al-Alawi masih Al-Alawi ke Al-Roymi Al-Roymi ke Al-Khuzani Al-Khuzani mencoba denang berhasil ditangkap oleh Andri Tani Ardian Shah dengan cuma mengganti pemainnya di kesempatan kali ini mungkin Yanto Basna kita masukkan Rahmat Iryanto mungkin kemudian Witan kita akan coba tukar posisi Witan dengan Egy dan Witan Suleiman akan saya gantikan disini mungkin dengan bagus Khafri dan Andri Firmansa kita gantikan dengan Victor Finkrew ya disini Vermudhaken mungkin dengan Paulus Tanggang dan Sulevi nanti kita masukkan menggantikan Mark Lok masih bisa satu lagi mungkin Gavin Kwan kita gantikan dengan Manahati Lastusen jadi 6 pemain kita masukkan di 20 menit terakhir lagu antara Oman menghadapi Indonesia dan ada Free Kick untuk Oman kali ini Al Moko ini mencoba langsung ke Al Moko Bali Ra'id Ibrahim Saleh mencoba langsung ke depan tapi lebih dekat ke Andri Tani Ardian Shah Andri Tani ke Rahmat Iryanto ke belakang kembali ke Andri Tani ke Rahmat Iryanto ke Marahati mencoba langsung ke depan ada Ezra Walian disitu tapi sayang sekali tidak terbangun tadi serangan dari Indonesia Oman kembali ke wasu bola mencoba langsung ke depan tadi keeper dari Oman tapi Rahmat Iryanto berhasil antispasi sayang sekali Al Mokbali dapatkan bola kali ini Al Mokbali masih Al Mokbali ke Al Roymi ke Al Khuzani Abdul Estaluh berhasil antispasi sumpahnya Ezra Walian ke Egy Egy melebar ke Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi mencoba dedang dan 6-1 Indonesia unggul atas Oman di laga kali ini Bagus Kavi sebuah finishing yang begitu baik lagi-lagi mengincar pojok bawah sudut pojok bawah finishing dari Bagus Kavi luar biasa sekali Bagus Kavi Bagus Kavi unggul 6-1 di laga kali ini 15 menit tersisa di babak kedua laga antara Oman Manap Indonesia Alkan Bagut berhasil antispasi mencoba langsung ke depan Bagus Kavi dapatkan bola kali ini masih Bagus Kavi masih Bagus Kavi ke Egy Mola Fikri Egy masih Egy Egy mencoba dendang tapi berhasil antisipasi tadi dan terawal saja untuk Indonesia di 10 menit terakhir baga antara Oman Merep Indonesia di Friendly Match Al-Shahyad akan ambil free kali ini ke Al-Jabri kuasa bola Al-Jabri Al-Mukhoyni Al-Mukhbali masih Al-Mukhbali ke Al-Jabri berhasil dipotong oleh Bagus Kavi tadi umpannya langsung ke Egy dapatkan bola Egy masih Egy masih Egy memasuki konak penelitian Egy Mola Fikri Egy ke Victor Finkreau tendang dan 7-1 Indonesia unggul atas Oman tidak egois Egy melihat Victor Finkreau begitu kosong dan langsung dilakukan finishing saja oleh Victor Finkreau dan 7-1 Indonesia unggul saat ini atas Oman baik sekali Egy tidak egois dan memberikan umpan ke Victor Finkreau sangat ingin berkontribusi untuk tim Egy Mola Fikri begitu baik tentunya sifat-sifat seperti itu atau mental-mental kontributif untuk tim 2 menit tambahan waktu diberikan wasit di lagu babak kedua ini dan ada vergu untuk Indonesia mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Egy Mola Fikri terlalu jauh tadi Rakyat Ibrahim Saleh dapatkan bola membawang serangan Oman masih Rakyat Ibrahim Saleh ke belakang ke Al-Ahmadi masih Al-Ahmadi kuasa bola dibayang-bayang oleh Egy Al-Ahmadi ke belakang Al-Khufri mencoba langsung ke depan tapi lebih dekat ke Elkan Bagut mencoba langsung ke depan Elkan Bagut ada Victor Finkreu disitu Victor ke belakang ke mana hati mencoba langsung ke depan tapi tidak ada siapa-siapa disana serangan dari Kubu Oman kembali dibangun Al-Muqbali kuasa bola masih Al-Muqbali ke Al-Roymi Al-Roymi ke Al-Muqbali Al-Muqbali ke Al-Jabri Rakyat Ibrahim Saleh kuasa bola masih Rakyat Ibrahim Saleh berhasil ya mencoba diganggu terdapat bergerakan oleh Zulfi Andi Al-Alawi dapatkan bola harus lihat ya Al-Ahmadi mendapat ruang tembak harusnya segera ditutup tadi tapi untungnya tembakan yang masih menyatung di sebelah kanan ke Indonesia dan berakhir sudah lagi antara Oman Mahath Indonesia kita berhasil menang dengan skor 71 dan best performer di lalu kali ini untuk Kubu Indonesia Indonesia yaitu Egy Molena Fikri dan Egy yang menjadi man of the match di laga tadi 2 goal 3 assist luar base kali performa dari Egy Molena Fikri dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati